3, 2, 1 Tabuan dol Sabtu malam dari Gubernur Bengkulu Roheddin Bersha menjadi tanda di bulainya rangkaian Festival Tabut 2024 turut hadir Pemuda Bengkulu Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Okto Iryanto dan Kepala Bakam LA RI Laksmana Madia Irvansha Rangkaian Festival Tabut ini dipusatkan di lapangan berdeka kota Bengkulu Kegiatan ini terbuka untuk umbum dan digelar secara gratis hingga 16 Juli mendatang Festival Tabut ini terdiri dari kegiatan ritual yang dilakukan KKT Bengkulen dan festival Disampaikan Gubernur Bengkulu Roheddin Bersha Festival Tabut 2024 ini menjadi event hiburan dengan penuh kebudayaan lokal Bengkulu Ada berbagai talk show kebudayaan dan ekonomi kreatif hingga pelombaan kebudayaan seperti ikan-ikan dan fashion show Batik Basurek Kegiatan ini juga bukan hanya sebagai hiburan tapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif Bengkulu Gubernur mengajak masyarakat Bengkulu untuk meramaikan dan menyebarakan Festival Tabut 2024 Tidak hanya Festival Tabut, Gubernur Bengkulu Roheddin Bersha juga telah menjadwalkan Festival Danau Dendam Tak Sudah atau DDTS di tahun depan Ini melaksanakan pembukaan, ini festival tabut yang kita rayakan setiap satu muharam dalam rangka tahun baru Islam Ini kemeriahannya betul-betul terasa dengan ramainya hadir masyarakat kumpuluh Nah ini kembali tahun ini tetap masuk dalam karisma event Nusantara Jadi menjadi sebuah event yang bertarap nasional Tapi memang ini baru satu-satunya, tentu kita berharap bagaimana festival Kadis Pariwisata Provinsi Bengkulu, Burlin Hanizar mengajak seluruh masyarakat Bengkulu Maupun provinsi tetangga untuk meramaikan Festival Tabut 2024 Karena selain hiburan, ada juga berbagai bazar UMKM dan instansi daerah Bengkulu Selain itu, Matri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno Juga dijadwalkan hadir di Bengkulu pada malam penutupan Festival Tabut 16 Juli mendatang Di seluruh Indonesia, bahkan internasional Yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian di bumi Arab Asia Kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya Atas segala dukungan, peran serta seluruh pelaksanaan kegiatan Festival Tabut ini Terkhusus kepada Siskarliana RBTV melaporkan